Tepat Pemakaman Umum Wijaya dibawa menggunakan mobil jenazah dan tiba pukul 12.56 waktu Indonesia Barat di TPU Babakan Madang. Keranda jenazah lalu digotong oleh sejumlah kerabat dan diletakkan di samping liang lahat. Sejumlah kerabat itu tak langsung memasukkan jenazah ke liang kubur lantaran menunggu anak-anak nani yang belum tiba. Tak sampai 5 menit setelah anak-anaknya sampai, jenazah nani langsung dimasukkan dan diazankan sekitar pukul 13.11 waktu Indonesia Barat. Saat jenazah diturunkan, warga nani, totama kedua anaknya, kuasa menahan tangis. Mereka terisak sambil memeluk satu sama lain menyaksikan ibu tersayangnya di kubur. Selain keluarga, warga di sekitar TPU juga turut menyaksikan pemakaman pemeran pemak di sitkom Bajai Bajuri itu. Mereka melihat prosesi pemakaman dari kejauhan. Nani Wijaya meninggal dunia di usia 79 tahun pada Kamis 16 atau 3, pukul 3.28 waktu Indonesia Barat di RS UP Fatmawati, Jakarta Selatan. Setelah dirawat selama beberapa waktu usai mengeluh sesak nafas. Ia sempat disebut membaik meski harus menjalani proses tracheostomi untuk membantu pernapasan. Jenazah Nani Wijaya dibawa dari rumah duka di kawasan Bojengkoneng, Babakan Madang, Kabupaten Bogor, untuk disalatkan dan dimakamkan. Kamis 16 atau 3.